Kami merilkan Mumtaz, putra Ridwan Kamil memang telah berpulang, namun kisah-kisah tentang kebaikannya selalu dikenang. Sang Gubernur Jawa Barat kembali menceritakan kisah tak terduga dari Eril semasa hidupnya. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil mengunggah sepenggal kisah terkait kebaikan Eril yang memberikan hadiah untuk Satpam di SMA-nya. Hadiah itu berupa sepasang sepatu dari Spanyol. Alasannya yakni Satpam tersebut sudah menjadi teman baik Eril dan selalu membantu. Kisah ini dibagikan oleh Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya Kamis 16 Juni 2022. Suami Atalia Praratia itu menceritakan awal mula kisah ini terjadi. Saat itu dirinya dan keluarga tengah melakukan umroh ketika Eril masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Setelah umroh, mereka melanjutkan perjalanan ke Spanyol. Sesampainya di Sevilla, keluarga Ridwan Kamil mampir ke sebuah toko sepatu. Kala itu Eril meminta sang ayah untuk membelikan sepasang sepatu. Namun yang membuat Kang Emil, Sapaan Akra Prituan Kamil Heran, yakni Eril meminta ukuran sepatu yang bukan merupakan ukurannya. Ternyata setelah dicari lebih lanjut, ternyata ukuran sepatu itu adalah untuk diberikan ke Satpam sekolahnya. Emil pun baru sadar beberapa hari kemudian bahwa sepatu tersebut dihadiahkan Eril pada seorang Satpam di SMA 3 Bandung, tempatnya bersekolah. Dari cerita Eril, hadiah itu diberikan kepada Satpam karena sang Satpam sering dititipi sepeda. Bahkan saking akrabnya, Eril pun kerap memanggil Satpam tersebut dengan sebutan Mas Bro. Terima kasih telah menonton!